Sudah saatnya alam itu kembali, sebagai bentuk syukur atas berkat ilahi dan jalinan relasi alam, jasmani, dan rohani. Biarlah jawaban itu berawal dari jajaran pemerintahan, letaknya berdekatan, memudahkan untuk saling bergandengan tangan, menjalankan amanah jembatan, mengayami masyarakat dalam keluhuran Pancasila dan kebinekaan. Siapa sih yang gak familiar dengan video ini? Ini merupakan video mengenai lomba desain dari calon ibu kota baru Indonesia. Tentunya pemerintah tidak memain-main dalam sayembara ini. Banyak sekali aspek yang menjadi perhitungan dan pertimbangan pemerintah untuk menentukan bagaimana membuat kota yang ideal dengan letaknya strategis serta memiliki manfaat bagi masyarakat banyak. Nah, konsep inilah mengenai town planning atau perencanaan tata kota. Dan disinilah yang akan menentukan bagaimana fungsi atau sistem pada suatu kota atau wilayah dapat berjalan dengan baik atau tidak. Oleh sebab itu, kali ini saya akan menjelaskan mengenai town planning terkait perkembangannya pada masa kini dan dahulu kala. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Furga Arief dari Ekonomi Islam Alkantan 2017 akan menjelaskan mengenai town planning dan perkembangannya masa kini. Apa itu town planning? Town planning merupakan sistem penyusunan dalam perencanaan tata kota sedemikian rupa. Tujuannya untuk mempermudah kepentingan-kepentingan dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat supaya tidak ada hambatan. Atau bisa dikenal dengan perencanaan tata letak atau lokasi supaya strategis dan mudah dijangkau oleh kalayak umat manusia. Intinya tata kota harus memenuhi unsur-unsur kebutuhan masyarakat atau sekarang kita bisa mengenal dengan istilah fasilitas umum atau fasilitas sosial. Contohnya seperti masjid, taman kota, pusat bisnis, fasilitas untuk kemasyarakat seperti pusat kesehatan masyarakat dan pusat pelayanan lainnya. Tata kota pada umumnya pada setiap kerajaan atau negara bahkan lebih spesifik ke daerah biasanya memiliki kesamaan secara garis besar. Namun tetap memiliki ciri khasnya masing-masing. Kembali lagi kepada aspek kepentingan masyarakat yang menjadi pertimbangan utama dalam tata kota ini. Bagi beberapa daerah atau wilayah agama dijadikan sebagai suatu unsur kepentingan utama. Dalam berkehidupan masyarakat agama juga bisa menentukan bagaimana tata lotak pada lokasi tersebut. Sehingga kita sangat familiar sebagai masyarakat Indonesia dengan sebutan masjid agung, masjid daerah, gereja katedral yang biasanya ditempatkan sebagai sentral kota atau berada di tempat yang sangat strategis. Nah kemudian ada empat kriteria perencanaan kota yang baik. Yang pertama, cuaca dan pemandangan karena setiap wilayah memiliki karakteristik iklim dan cuacanya masing-masing. Selain itu banyak yang tidak mau membuang kesempatan apabila pada wilayah tersebut memiliki pemandangan yang indah karena itu menjadi daya tarik yang harus sendiri. Kemudian yang kedua adalah kepercayaan dalam beragama dan budaya. Setiap masyarakat memiliki agama mayoritas di mana agama mayoritas tersebut akan mendominasi ciri khas wilayah tersebut. Namun tidak sedikit juga ada wilayah yang menggunakan tata kota yang sangat bervariasi. Nah kemudian yang ketiga adalah hukum. Salah satunya adalah hukum syariah oleh umat Islam. Tempat pengadilan menjadi tempat yang penting bagi wilayah Islam. Sehingga aspek hukum itu sangat penting mempengaruhi tata letak pada wilayah tersebut. Selain itu hukum tertulis atau kebijakan juga bisa menjadi pertimbangan tata kota. Seperti kita mengenalnya pada saat ini ada undang-undang yang mengatur mengenai tata ruang di Indonesia. Yang keempat itu adalah kelompok sosial dan etnis. Mereka akan menjadikan kelompok tersebut berkumpul pada suatu wilayah untuk memudahkan sosialisasi dan bermasyarakat satu sama lain antara mereka. Nah lalu bagaimana jika berbeda agama dan etnis? Secara tidak langsung mereka itu akan hidup mengelompokkan diri berdasarkan keluarga, etnis, suku, dan agama. Contohnya ada wilayah pecinan yang dihuni mayoritas oleh masyarakat Tionghoa. Kemudian kompleks wali di sekitar pelabuhan hingga masyarakat nasrani di sekitar wilayah gereja katedra. Namun masyarakat terbiasa berbaur satu sama lain tanpa memandang etnis, suku, hingga agama dalam berurusan di dunia satu sama lain. Sebab agama itu akan menjadi ranah privat masing-masing untuk saling menghormati satu sama lain. Contohnya ketika masyarakat selain pemeluk agama Islam di wilayah Islam, sebenarnya mereka tetap bisa hidup secara aman dan tenteram di wilayah Islam selama mereka mengikuti peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Nah kemudian pada pemikiran islamic complaining klasik, ada tiga bangunan yang menjadi zona utama. Yang pertama adalah masjid, kedua adalah pasar, ketiga adalah benteng pertahanan. Masjid sebagai pusat ibadah, pemerintahan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pasar juga sebagai pusat kegiatan ekonomi dan juga tempat strategis pada masa itu untuk mengumpulkan masyarakat. Fungsinya untuk mengadakan sayembara atau ketika pemerintah ingin melakukan pengumuman besar. Karena pada pasar tersebutlah momen di mana masyarakat berkumpul. Kemudian yang ketiga adalah benteng pertahanan. Sebab pada masa klasik, wilayah-wilayah itu sangatlah mudah direbut dari kudeta. Sehingga perlu adanya pertahanan yang kuat pada suatu wilayah untuk menjaga kebutuhan dan kedaulatannya. Nah kemudian seiring berkembangnya waktu, di sini terjadi ada perubahan. Yang di mana sekali lagi sektor-sektor ini juga mengikuti kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Yang pertama adalah kutab. Kutab itu atau bisa kita kenal pada saat ini dengan sebutan madrasah. Sebagai tempat pengajaran mengenai agama Islam. Yang di sini mengajarkan bagaimana cara membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran. Atau kita kenal sebagai pesantren. Kemudian yang kedua adalah perpustakaan pada sektor pendidikan juga. Kemudian yang ketiga adalah pusat kajian dan karangan. Atau kita mengenalnya pada saat ini sebagai pusat kajian dan riset. Di mana ini menjadi tempat yang sangat penting dan strategis pada suatu wilayah untuk beradaptasi dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi. Kemudian yang keempat ada menara astronomi. Atau menara falak sebagai tempat kajian dan praktik teori ilmiah pada saat itu. Atau kita kenal dengan observatorium. Yang kelima adalah sekolah. Yang keenam adalah Baitulmal yang mengatur mengenai keuangan dan bertanggung jawab mengawasi pengemasukan dan pengeluaran harta untuk didistribusikan. Seperti harta zakat. Baitulmal juga berfungsi untuk memenuhi kepentingan seluruh umat Islam dan harta Baitulmal itu sendiri. Kemudian yang ketujuh adalah benteng pertahanan. Dan yang terakhir adalah rumah sakit. Rumah sakit juga sebagai tempat penting menunjang kesehatan masyarakat sebagai faclas umum yang disiapkan oleh pemerintah pada daerah tersebut. Nah ini adalah contoh landmark dari kota Bagdad yang menjadikan masjid sebagai pusat kotanya. Dikelilingi oleh benteng dan juga dikelilingi oleh rumah dari masyarakat itu sendiri. Nah kemudian peradaban juga mempengaruhi gaya atau model tata kota itu sendiri. Gaya dan arsitektur menyesuaikan peradaban pada saat itu. Peradaban memberikan pengaruh kebanyakan sektor. Contohnya ketika Islam berkuasa maka nuansa Islam dan ornamen khas Islam itu sangat terasa. Begitu juga ketika Nasrani yang berkuasa atau masyarakat tradisional yang akan dominan dengan ornamen-ornamen tradisional. Jadi kurang lebih peradaban itu juga akan mempengaruhi berbagai macam sektor. Salah satunya adalah mengenai town planning itu sendiri. Nah kemudian pada masa sekarang kita akan mengenal dengan istilah urban planner atau ahli tata kota yang menggabungkan beberapa disiplin ilmu seperti arsitektur, teknik sipil geologi, dan disiplin ilmu-ilmu lainnya untuk pencanakan tata kota yang strategis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah ini merupakan contoh makarya peradaban Islam bahwa memang selain dari tata kota, dari segi arsitektur juga memiliki keunggulan tersendiri. Nah makarya tersebut juga disebutkan bahwa ada beberapa berupa seni bangunan atau arsitektur, seni hiasan, seni kaligrafi, taman-taman, hingga air mancur. Nah apa perbedaannya antara Islamic town planning klasik dan modern? Perbedaannya ada di perkembangan konsep karena menyesuaikan kondisi masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan masyarakat di mana pada saat ini kebiasaan masyarakatnya sangatlah berbeda dengan kebiasaan masyarakat pada masa klasik. Kemudian kebutuhannya juga berbeda, luas wilayahnya dan perkembangannya. Nah mungkin pada zaman dahulu wilayah yang dikuasai itu tidak terlalu luas, sementara pada saat ini wilayah yang harus dilakukan tata kota itu sangatlah luas. Dan yang terakhir adalah faktor selera, di mana selera itu kembali kepada diri manusia itu masing-masing. Nah ini adalah mengenai contoh perbedaan Islamic town planning klasik dan modern di kota Jeddah. Ini adalah gambar kota Jeddah pada masa klasik dan juga ini adalah konsep dari kota Jeddah di masa yang akan datang atau konsep modern. Ya memang ini disesuaikan pada kebutuhan masyarakatnya sendiri. Kemudian Indonesia ini adalah contoh dari landmark pusat kota Gersik atau alun-alun kota Gersik yang menjadikan masjid dan pusat pemerintahan itu menjadi sentral kota. Nah kurang lebih itu mengenai town planning itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.